oke kembali lagi disini bersama jawabrik channel ya kita review lagi nih modbus Z25 ini kompetan dari Kang Poaching Project ya nah seperti ini tampilan dari belakangnya oke nanti kita nge-review juga untuk keseluruhan dari modnya seperti apa dan bagaimana langsung aja kalian simak aja videonya sampai selesai jadi nanti kalian tahu seperti apa untuk modbusnya sendiri ya oke langsung kita cek ya nah seperti ini untuk nyala lampunya ya oke dan untuk wipernya disini atas bawahnya aktif dan untuk ke pintunya nih bagian pintu depannya aja ya ini geser ke belakang dan juga lampu kabinnya bisa nyala ya dan bangkunya bisa dilipat oke lanjut untuk animasi yang pertama ini bagian bagasi pintu kiri ya oh jadi pintunya terpisah ya dan disini bagasinya kanan kiri dan juga pintu tekanannya ya atau pintu supirnya bisa dibubah oke lanjut untuk animasi yang kedua nah ini dia ya ini lampunya ya itu dia lampunya bisa di foto ganti ya seperti ini dan untuk animasi yang ketiga ini air suspension ya jadi busnya bisa ceper atau merendah seperti ini oke dan untuk rekabinnya disini nah seperti ini ya oke langsung aja kita bawa jalan aja sambil nanti kita akan cek cek juga untuk suspensinya dan juga rampnya seperti apa ya untuk modbusnya sendiri ya oke kita belok ke kiri ya kita ikutin jps nya nah disini biasanya ada gocil-gocil ya nah itu dia kita telolet langsung aja kita ganti kameranya pakai kamera luar nah seperti ini kita tes suspensinya oke coba lagi nah disini untuk suspensinya udah mantep dia nih coba lagi ini untuk ya mentul mentul ini untuk suspensi frame nya juga hakem ya jadi saya rasa aman kalau kita bawa ya untuk ngeblong ngeblong oke untuk status mod nya sendiri ini statusnya free ya dan ini livery biasa sendiri ya nah untuk link mod nya dan juga livery yang saya pakai ini nanti kalian cek langsung aja di deskripsinya ya dan perlu diketahui untuk satu file mod ini ada empat varian ya yang saya pakai ini yang pakai lelakal kuah ya jadi kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa ya untuk di bawah jalannya enak ya mod nya stabil untuk speed nya juga lumayan ya kencang juga jadi rekomen banget ya buat kalian yang suka dengan mode ikut terbaru nih ya di jetbase lima langsung aja kalian download ya untuk ke link mod nya kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya enak diberjalan ya mantep cocok nih buat mode-mode tarik ya atau mode pariwisata langsung aja kalian download ya awas hati-hati, ini jalannya agak nikom ya sempit disini hampir aja kena mantep banget ya di bawah jalannya oke, awas hati-hati nah, jadi sekian dulu aja ya untuk video kali ini jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya di like, share, komen juga tunggu nanti untuk update video terbaru dari saya lagi oke, kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa juga loncengnya di video ini juga ya terima kasih